Keluarga Muslim Keluarga Muslim Keluarga Muslim Ketahui bahwa Izin istri pertama Atau kedua atau seterusnya Bagi laki-laki yang menikah lagi Bukanlah termasuk syarat ataupun rukun Artinya kalau seorang laki-laki Menikah dengan memenuhi Rukun-rukun pernikahan tersebut Wali, saksi Kemudian istrinya tidak mengetahuinya Secara hukum Islam Hukumnya sah Ini menurut jumhur para ulama Kita sebutkan tadi Meskipun tadi Ulama-ulama adalah madhab maliki Telah menyebutkan sebaiknya Dia adakan acara pernikahan Tentu kalau seperti ini Si suami tadi Yang sudah beristri Sembunyi-sembunyi pernikahan Termasuk di Kasiri juga Kan seperti itu Nah kemudian juga ini Seharusnya dalam kehidupan rumah tangga kita Terutama rumah tangga Islam juga Ini perlu diperhatikan Bahwa Islam memang Membolehkan bagi laki-laki Untuk memiliki istri lebih daripada satu Atau berpoligami Nah di Indonesia Seorang laki-laki yang menikah Tanpa sepengetahuan istrinya Ini bisa jadi suatu masalah hukum Ini juga harus diperhatikan Tentunya kalau seistri dia memang cinta Kepada suaminya Tidaklah dia membawa masalah Kepada masalah hukum Kepada Ya ke pengadilan Tentunya akan merugikan dia Dan juga merugikan Ya suaminya Dan juga keluarganya Nah meskipun demikian kita katakan Dan sebaiknya Dibicarakanlah antara si laki-laki Suami dengan istri pertamanya Sampaikan ya kepada si istri Bahwa dia ingin menikah lagi Kembali kepada pertanyaan Secara hukum Islam Maka pernikahan tersebut sah Ya baik itu tadi Jawaban buat penanya Dari nomor telepon 0853 77 36 59 28 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!